Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Muscat Channel Puji syukur kehadirat Tuhan karena kita masih diberikan perlindungan kehidupan hingga saat ini Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pemahaman Dengan suatu tema, menangkis serangan terhadap penyembuh jalanan Pastor Andi Simon Teman-teman, saya merasa berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang kekuatan karunia untuk menyembuhkan Seperti yang teman-teman sudah menyaksikan di beberapa video saya Saya banyak menceritakan tentang kekuatan karunia roh kudus Yang fungsi dan tujuannya itu adalah untuk menyembuhkan penyakit, mengadakan mujizat, untuk bernubuat Untuk membedakan bermacam-macam roh dan lain sebagainya yang sudah tertulis di dalam Alkitab Teman-teman, saya yang berbicara ini pun bukan seorang yang sempurna Saya banyak kesalahan, namun saya merasa penting untuk menyampaikan apa yang saya pahami dan saya mengerti Tentang kekuatan karunia Terutama dalam video ini, saya akan membahas tentang karunia penyembuhan secara ajaib Secara mujizat yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon Karena banyak sekali beredar di media sosial yang sudah saya menyimak Ada beberapa pendeta dan orang-orang Kristen Yang menyatakan bahwa Pastor Andy Simon adalah seorang penyesat Apa yang ia lakukan untuk menolong orang-orang sakit adalah sesuatu kesesatan Dan ada beberapa orang yang sudah saya nonton video-video mereka Mereka menentang keras apa yang telah dilakukan oleh Pastor Andy Simon Saya sendiri merasa prihatin tentang keadaan ini Mengapa kita sebagai sesama orang Kristen Tidak saling mendukung untuk perkembangan gereja dan perkembangan Kristen pada umumnya Teman-teman, karunia penyembuhan bukanlah suatu penipuan Seperti kata-kata beberapa pihak yang menyatakan bahwa Pastor Andy Simon telah melakukan penipuan Dengan maksud untuk mencari uang dengan memakai nama Yesus Saya sendiri merasa perlu untuk menyampaikan apa yang saya rasakan Bahwa sebenarnya kekuatan karunia penyembuhan itu benar-benar masih ada hingga saat ini Memang ada orang-orang tertentu yang tidak merasakan keajaiban atau tidak mengalami kesembuhan Pada saat datang untuk dijamah dan didoakan oleh Pastor Andy Simon Dan Pastor Andy Simon ini adalah salah satunya Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memiliki kemampuan karunia Yang fungsi dan tujuannya itu adalah untuk menyembuhkan Ada yang sembuhnya itu secara perlahan-lahan Dan ada juga yang sembuh secara mujisat atau sembuh seketika itu juga Memang ada kekurangannya bahwa Ada orang yang pergi dan mendoakan dan tidak mengalami pemulihan atau kesembuhan Ada juga yang datang mendoakan dan ia merasa sembuh, merasa pulih Namun setelah ia tiba kembali ke rumahnya penyakitnya kambuh kembali Dan itu tidak sepenuhnya kesalahan dari Pastor Andy Simon Atau hamba-hamba Tuhan lain yang melakukan hal serupa tentang mujisat penyembuhan Bagi teman-teman yang mungkin selama hidup Tidak pernah merasakan tentang kekuatan, keajaiban Atau merasakan hubungan secara spiritual dengan roh Tuhan di dalam diri Mereka banyak tanda tanya dan bahkan ragu-ragu Menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh para pendeta Atau hamba-hamba Tuhan yang memiliki kemampuan karunia Mereka berusaha menipu jemaat Dan lain sebagainya alasan-alasan yang mereka keluarkan Untuk membenarkan argumen mereka Dengan memakai ayat-ayat di dalam Alkitab sebagai pedoman Teman-teman, saya di sini berbicara bukan sebagai seorang pendeta Saya hanya jemaat biasa Saya merasa berkewajiban juga untuk bersuara Bahwa hamba Tuhan yang melakukan mujizat Kesembuhan bukanlah seorang penyesat Kita sebagai jemaat Kalau kita tidak memahami Kita akan bingung Karena ada dari dua sisi Yang salah satu mengaku diri bahwa Orang berkarunia yang melakukan mujizat itu adalah Penyesatan, penyesat Dan di satu sisi Mengejarkan bahwa Karunia penyembuhan itu adalah suatu yang dikendaki Tuhan Dan saya ingin menyatakan bahwa Karunia untuk menyembuhkan itu benar-benar ada Dan Tuhan memberikan kuasanya kepada orang-orang Tertentu yang sudah menjadi pilihan Seperti Pastor Andi Simon Jadi Cercaan-cercaan dari berbagai pihak Kepada Pastor Andi Simon Bahwa ia adalah seorang penyesat Telah mengajarkan atau telah melakukan sesuatu yang salah Yang bertentangan dengan Alkitab Saya secara pribadi Saya menolak pernyataan-pernyataan itu Karena saya sendiri tahu betul Bagaimana penderitaan seorang berkarunia Seseorang tidak akan berani Untuk menyatakan diri Untuk melakukan sesuatu hal Yang berhubungan dengan Tuhan Kalau bukan atas dorongan dari Roh kudus yang ada di dalam dirinya Teman-teman yang menyatakan bahwa Pastor Andi Simon adalah seorang penyesat Mereka Beralasan bahwa mereka bukan membenci Namun mereka menasihati Untuk kembali kepada jalan yang benar Namun sebenarnya ada yang harus diperhatikan Bahwa siapakah yang harus kembali ke jalan yang benar Kita harus meneliti kembali kata-kata kita Pernyataan-pernyataan kita Seorang hamba Tuhan Jika ia mengajar Ia harus berusaha untuk membawa damai Bukan membawa perpecahan Dengan teman-teman saudara-saudara Menyatakan seseorang adalah seorang penyesat Secara tidak langsung Teman-teman sudah menciptakan perpecahan Iri hati Amarah mulai timbul di dalam hati Saya sendiri jujur Saya merasa tidak senang Jika mendengarkan Ceramah-ceramah Atau pernyataan-pernyataan dari Orang-orang tertentu Yang menyatakan bahwa Orang yang melakukan mujizat itu adalah penyesat Tiba-tiba saja seperti ada amarah timbul dari dalam hati Itu sebagai pertanda bahwa Apa yang diajarkannya itu Bisa menghadirkan amarah dari dalam diri seseorang Jadi seorang pemimpin Seorang pengajar di dalam Kristen itu Harus berusaha untuk membawa damai Apa yang ia lakukan Apa yang ia ajarkan Apa yang ia katakan itu Harus benar-benar Untuk mempersatukan Bukan untuk memecah belah Bagaimana mau menerima Perbedaan-perbedaan yang lebih luas Tentang agama-agama yang lain Kita harus paham bahwa Kita hidup di bumi ini Hidup dengan beragam perbedaan-perbedaan Mulai dari dalam keluarga hingga Keseluruh dunia Dengan beragam pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda Dan disatukan dalam naungan agama Dan bias utama kita sebagai manusia adalah Untuk menjaga Kedamaian Selama kita hidup Apa gunanya kita beragama Jika hati dan pikiran kita tidak tenang Hati dan pikiran kita tidak damai Hanya memikirkan tentang perbedaan-perbedaan Dan menganggap diri kita lebih benar Dan orang lain itu salah Setiap hari hidup kita tidak tenang Kalau pikiran kita hanya terfokus pada situasi tersebut Jadi teman-teman Saudara-saudara yang seiman Yang satu dalam naungan Kristen Tidak peduli ia beraliran gereja apa Namun kita seharusnya bisa bersatu Untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik Bukan Berusaha untuk memecah belah Memang Teman-teman merasa Apa yang teman-teman ajarkan Kemukakan itu adalah baik Namun sebenarnya secara tidak langsung Teman-teman sudah berusaha untuk Memecah belah suatu keutuhan kehidupan Di dalam Kristen Kita harus berusaha Membawa damu Ada dua kubu yang berbeda Pemahaman Berbeda pendapat Kita harus berusaha untuk Berdiri di tengah Sebagai penengah Bahwa di kiri kanan adalah Saudara-saudara kita Bagaimana kita mau menjadi penengah Kepada Orang lain Jika di dalam diri Dalam perkumpulan kita sendiri saja masih ada perpecahan Ajaran Kristen Mengejarkan kita Untuk mengasihi sesama Tidak peduli Tidak peduli ia beragama apa Ia bersuku bangsa apa Kita harus saling Mengasihi Termasuk musuh kita pun harus saling mengasihi Kita tidak boleh Membalas Musuh yang memusuhi kita Teman-teman Dengan mengatakan Seseorang adalah seorang penyesat Itu suatu perkataan yang sangat menyakitkan Memang Kita hanya mengungkapkannya melalui kata-kata Namun kekuatan kata-kata itu Merasuk sampai ke dalam salubari Jadi kita mengatakan Seseorang penyesat Itu sama saja Kita mengadili orang tersebut secara patin Walau dari mulutnya Ia mengatakan bahwa Terserah apa kata mereka Namun sebenarnya Di dalam lubuk hatinya Yang paling dalam Ia juga tidak menginginkan hal tersebut Siapa yang mau menjadi seorang penyesat Kalau setiap hari ia berdoa Dan memohon perlindungan dan petunjuk dari Tuhan Apakah hanya teman-teman Yang selalu menganggap bahwa Pastor Andy Simon itu penyesat Yang selalu membaca Alkitab dan berdoa Saya rasa tidak Karena Pastor Andy Simon pun Selalu berdoa setiap hari Dan memuliakan Tuhan Dan ia melakukan penyembuhan Dengan nama Yesus Teman-teman Lebih hafal tentang ayat-ayat Alkitab Setiap video saya Saya jarang berbicara Atau tidak sama sekali berbicara Tentang ayat Alkitab Karena setiap Penjelasan pemahaman dari saya Lebih terfokus kepada Pemahaman Tentang Tentang sikap dan perbuatan Seseorang Bukan hanya dengan Menghafal-hafal Ayat Dan kemudian Menyalah-nyalahkan yang lain Tapi bagaimana kita memahami Dan mendalami Maksud-maksud dan tujuan Dari ayat-ayat Alkitab Untuk Menyalurkannya dalam perbuatan Mengamalkannya dalam sikap dan perbuatan kita Setiap hari Teman-teman Kata penyesat Adalah perkataan yang Kedudukannya Kedudukan dalam dosa Tingkat Dosanya itu Lebih kejam dari Membunuh Seorang pembunuh Pemerkosa Dan berbagai kejahatan lainnya Jadi Seorang pengajar sesat itu Tingkat dosanya itu Lebih tinggi Jadi saudara-saudara Teman-teman Yang mengatakan Seseorang Penyesat Pengajar sesat Mengajarkan sesat Itu sama saja Teman-teman Sudah mengadili Secara batin Memang secara tubuh Teman-teman Berniat untuk Mengajarkan Untuk kembali kejahatan yang benar Namun teman-teman sendiri Mungkin belum memahami Atau belum menyadari Bahwa Apa yang teman-teman Apa yang teman-teman Sudah sampaikan itu Benar-benar Sudah Benar-benar Adalah suatu kesalahan Yang harus diperbaiki Jadi kita Jangan gampang Mengkafirkan Orang lain Kita jangan Gampang Menganggap Bahwa Seseorang Yang mengajarkan Tentang sesuatu itu Adalah Kesesatan Karena kita pun Sama-sama manusia Kita hanya diberikan Pemahaman Yang berbeda-beda Dan teman-teman Mesti tahu Bahwa Tingkat pemahaman Setiap manusia Itu berbeda-beda Ada tingkatannya Mulai dari Tingkat terendah Sampai Tingkat tertinggi Dan orang-orang Yang memiliki Pemahaman Tingkat tertinggi Itu adalah Orang-orang Yang sudah Punya hubungan Secara Seperti Tuhan Dengan Tuhan Seperti Pastor Andy Simon Dan lain-lain Orang Yang Memiliki Kemampuan Secara Rohani Ia bisa Atau Sudah Merasakan Tentang Kuasa Keajaiban Tuhan Kita Jangan Melihat Sisi Buruknya Karena Namanya Manusia Pasti Ada Kekurangannya Jika Kita Melihat Kekurangan Seseorang Makanya Semuanya Akan Menjadi Tacau Kalau Jadi Kita Ambil Sisi Baiknya Kita Jadikan Sebagai Sesuatu Pedoman Untuk Kehidupan Kita Jika Menolong Kita Menolong Sesama Kita Kenapa Kita Harus Menolak Jika Ada Yang Tidak Sembuh Jika Ada Yang Penyakit Kambuh Lagi Jika Ada Yang Sampai Meninggal Setelah Didoakan Itu Bukan Kesalahan Pastoran Disimul Teman Teman Silahkan Mencari Video Video Saya Yang Lain Saya Sudah Banyak Menjelaskan Tentang Kekuatan Karunia Kiranya Pemahaman Yang Saya Berikan Ini Teman Teman Bisa Memahami Dan Mengoreksi Kembali Segala Pernyataan Kita Jangan Seenaknya Mengkafirkan Orang Menganggap Seorang Sesat Mengajarkan Sesuatu Yang Sesat Baru Dalam Lingkungan Kita Sendiri Saja Sudah Terpecah Belah Perbedaan Pemahaman Dan Lain Sebagainya Apalagi Apalagi Sudah Keluar Ketingkat Agama Dan Sebenarnya Secara Agama Pun Kita Harus Saling Menghormati Banyak Juga Dari Kita Para Pengajar Yang Seenaknya Mengkafirkan Agama Lain Itu Seharusnya Sebenarnya Tidak Boleh Bahwa Agama Lain Itu Adalah Saudara Kita Keluarga Kita Kita Hidup Dalam Satu Menangguan Kehidupan Di Bumi Tercintai Itu Dia Teman Teman Beberapa Penyampaian Dari Saya Kiranya Teman Teman Bisa Memahami Maksud Saya Bahwa Kita Jangan Membenci Orang Orang Yang Memiliki Kemampuan Karunia Untuk Melakukan Mujisat Untuk Bernubuat Atau Lain Sebagainya Jika Memang Itu Suatu Kesalahan Biarkan Tuhan Yang Mengadilinya Kita Jangan Sok Tau Dan Merasa Sok Benar Mulai Berkata Yang Tidak Tidak Karena Tingkat Pemahaman Kita Masih Di bawah Rata Rata Karena Orang Orang Yang Memiliki Kemampuan Karunia Tingkat Pemahaman Mereka Lebih Tinggi Dan Mereka Sudah Memahami Tentang Perbedaan Orang Yang Memiliki Kemampuan Karunia Dia Sudah Bisa Mengerti Tentang Perbedaan Perbedaan Yang Ada Mulai Dari Lingkungan Gereja Sendiri Hingga Keluar Gereja Atau Sesama Agama Sesama Kepercayaan Yang Lain Orang Yang Berkarunia Sudah Memahami Hal Itu Mereka Akan Menerimanya Terima Kasih Teman Teman Kiranya Bermanfaat Penyampaian Dari Saya Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Sampai 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 Sampai